Kalina thamad sawanang etamang kalamut tamang Kita melanjutkan dengan video part 4 Pembacaan buku dengan judul Seperti ini oleh Ajan Cah 108 Perumpamaan Dhamma Terjemahan Bahasa Thai ke dalam Bahasa Inggris Oleh Bhiku Thani Saro Penerjemah Upasadhamito Freddy Suhendra Editor Upasasanasana Senghansen Penerbit Insight Widyasena Production Cetakan pertama September 2020 Untuk kalangan sendiri Baiklah kita lanjutkan dengan perumpamaan berikutnya Anda Tahu Anda Kenyang Sang Buddha menekankan bahwa kita sebaiknya merenungkan Apa yang kita lakukan sepanjang siang dan malam berlalu Ketika kita tahu apa yang kita lakukan Kita memiliki perlindungan yang dapat kita pegang Sebagai contoh Jika Anda melakukan hal yang benar hari ini Tapi seorang teman berkata Apa yang Anda kerjakan salah Kemudian Anda menjadi marah dengan teman Anda Hal ini menunjukkan Anda melakukan hal yang benar Tapi berpikir bahwa yang Anda lakukan tidak begitu benar Orang lain berkata Anda tidak baik Dan Anda menjadi tidak baik sesuai dengan ucapannya Sebetulnya Jika Anda berbuat baik Maka walaupun orang lain berkata tidak baik Anda masih baik Anda bisa berdiri tegak Lagi pula Apa yang Anda lakukan adalah baik Itu seperti makan nasi hari ini Sampai Anda kenyang Jika orang lain datang Dan berkata Anda tidak kenyang Apakah Anda akan percaya terhadap mereka Anda percaya terhadap diri sendiri Bahwa tubuh ini sudah kenyang Ketika Anda dapat percaya pada diri sendiri Itulah ketika Anda dapat bergantung pada diri sendiri Dari sana Anda akan menuju Atana Chodaya Tanang Anda harus perhatikan diri Anda sendiri Jika Anda berbuat salah Perhatikan diri sendiri Apapun yang dilakukan Selalu perhatikan diri sendiri Kulit dan tidak kulit Ketika orang berkata Perhatikan diri Anda sendiri Diri adalah Atta Sedangkan bagi dirimu sendiri Itu tidak seperti itu Misalkan ada sebagian air keruh Anda menyaringnya Dan melihat air jernih Yang terpisah dari air keruh tersebut Itu adalah air jernih Jika Anda menyaring diri Anda Itu akan menjadi Atta Bukan aku Yang muncul dari diri Anda Anda akan melihat bahwa itu bukan aku Saat itu Atta sejalan dengan pengertian Dari kebijaksanaan Anda Tapi sebagian orang berpikiran Bahwa jika semua adalah Atta Bukan aku Lantas Apa yang dicapai? Kita harus mengerti Tentang diri dan bukan diri Keduanya berdiri Di atas satu sama lain Pernahkah Anda pergi ke pasar Untuk membeli kelapa? Untuk membeli pisang? Ketika Anda membeli kelapa Kelapa itu memiliki kulit dan cangkang Mereka ada secara kesatuan Jika seseorang datang dan berkata Hei Itu kulit Itu cangkang Apakah Anda akan menaruhnya juga Ke dalam kari Anda? Jika tidak Maka mengapa Anda membawanya? Orang membeli kelapa tahu Bahwa Anda tidak dapat memakan kulit Atau cangkangnya Tapi Anda harus membawanya secara kesatuan Belum tepat waktunya Untuk membuang mereka Jadi Anda harus membawa mereka semua Ini adalah ketentuan Jika Anda membeli kelapa Jangan teralihkan kepada kulit atau cangkang Ketentuan dan pelepasan datang bersamaan Satu sama lain dengan cara yang sama Apa yang salah dalam apa yang benar? Kita sudah melihat mangkuk ini Dimanapun Anda meletakkannya Suatu hari nanti akan pecah Piring ini juga Dimanapun Anda meletakkannya Suatu hari akan pecah Tapi kita harus mengajari anak kita Untuk mencuci barang ini Sehingga bersih Dan meletakkannya di tempat yang aman Kita harus mengajar anak sesuai Dengan ketentuan ini Supaya kita bisa menggunakan mangkuk ini Dalam jangka waktu yang lama Ini merupakan tanda Bahwa kita mengerti dhamma Dan sedang mempraktekan dhamma Jika Anda melihat bahwa mangkuk ini akan pecah Dan berkata pada anak Anda Jangan khawatir Ketika sudah selesai makan Kamu tidak harus mencuci itu Jika kamu menjatuhkannya Itu tidak masalah Ini sebenarnya bukan barang kita Pecahkan dimanapun kamu mau Karena benda itu juga sudah siap untuk pecah Jika Anda berbicara dengan cara seperti ini Anda bodoh Jika kita mengerti ketentuan Maka ketika kita sakit Kita mencari obat untuk diminum Ketika kita merasakan panas Kita pergi mandi Ketika kita merasakan dingin Kita mencari sesuatu yang dapat membuat kita hangat Ketika kita lapar Kita mencari nasi untuk dimakan Kita tahu bahwa meskipun kita makan nasi Tubuh ini pasti akan mati Tapi saat ini Tubuh ini belum mencapai waktunya untuk mati Seperti mangkuk Belum saatnya untuk pecah Sehingga kita harus menjaganya Sehingga kita mendapatkan manfaat darinya Selagi kita bisa Makan melalui mulut Orang yang cerdas Tidak perlu terlalu banyak diajari Orang yang tidak cerdas Tidak peduli sebanyak apa Anda mengajarinya Mereka tidak mengerti Tapi hal ini juga tergantung pada guru Umumnya kita mengajari mereka ketika kita marah Dan itu hanya penuh dengan teriakan pada mereka Kita tidak bersedia mengajar dengan baik Ketika orang dalam kondisi mood yang jelek Kenapa kita harus mengajari satu sama lain? Saya akan berkata agar tidak mengajar saat itu Tunggu sampai semua orang dalam kondisi mood yang lebih baik Tidak peduli sesalah apa orang lain Biarkan untuk sementara waktu Tunggu hingga keduanya dalam kondisi mood yang baik Ingat ini ya Dari apa yang saya perhatikan Umat awam mengajari anak mereka ketika mereka sedang marah dengannya Dan hal itu sangat menyakiti hati anaknya Anda memberikan anak-anak hal yang tidak baik Jadi kenapa mereka harus menerimanya? Anda menderita Anak Anda juga menderita Begitulah adanya Kita semua suka dengan hal yang baik Tapi kebaikan kita tidak cukup Jika Anda coba memberikan seseorang hal yang baik Tapi Anda tidak memiliki kepekaan waktu dan tempat Kepekaan peran Tidak ada hal baik yang akan datang bersamanya Itu seperti makanan yang enak Anda harus memakannya dengan mulut Jika ingin merasakan enaknya Tapi coba memasukkannya lewat telinga Apakah Anda akan mendapatkan manfaatnya? Apakah makanan enak itu memberikan manfaat? Kita semua memiliki bukaan Anda harus melihat bukaan orang lain Seperti itulah caranya untuk semua orang Pengrajin panci memukul panci Ketika membesarkan anak Anda Anda harus mempunyai kebijaksanaan Apakah Anda pernah melihat pengrajin panci? Pengrajin panci memukul pancinya seharian Mereka memukulnya untuk membuat menjadi panci Mereka tidak memukulnya untuk menghancurkannya Itu seperti anak Anda Anda harus terus mengajari mereka Ketika waktunya tiba untuk tegas terhadap mereka Tegaslah dengan hanya menggunakan mulut Anda Tapi tidak dengan hati Anda Jangan membuat diri Anda menderita Meskipun Anda sedang dalam mood yang jelek Anda harus tetap mengajari mereka Sama halnya dengan pengrajin panci Yang memukul pancinya setiap hari Tujuannya adalah untuk membuat panci yang indah Dia tidak memukul untuk menghancurkannya Anda sebaiknya mengajari anak Anda Dengan cara yang sama Jangan memaksa buah Jangan marah dengan orang yang belum mampu melaksanakan praktek Tetap ajari mereka Ketika diri mereka matang Mereka akan siap menerima apa yang Anda katakan Jika Anda tetap menjalankan cara ini Masalah akan hilang Itu seperti buah yang belum matang Anda tidak dapat memaksanya untuk menjadi manis Karena masih belum matang Masih asam Buah itu kecil dan belum matang Anda tidak dapat memaksakan buah itu menjadi besar dan manis Biarkan apa adanya Ketika sudah matang Buah itu akan tumbuh besar dengan sendirinya Manis dengan sendirinya Jika Anda dapat berpikir dengan cara ini Anda akan menjadi tenang Seperti itu caranya bagi orang di dunia ini Kura-kura dan ular Kebakaran hutan sedang terjadi Dan kura-kura sedang berusaha untuk menghindari api Ia berjalan melewati ular yang melingkar Dan ia sejenak melupakan semuanya tentang kematian Ia merasa kasihan kepada ular Api menjalar dan semakin mendekat Dan kura-kura masih merasa kasihan terhadap ular Mengapa? Karena ular tidak memiliki kaki Lalu bagaimana caranya ia dapat kabur? Kura-kura itu sangat khawatir api akan membakar ular itu Sehingga ia berbalik arah untuk membantu ular tersebut Ular tersebut tidak melakukan apa-apa Saat api menjalar semakin dekat dan dekat Ular tersebut menjadi tidak melingkar dan kabur Kura-kura tersebut terjebak di sana Ia tidak mampu berjalan cepat untuk menghindari api Sehingga dia mati terbakar Ini adalah perbandingan Semuanya karena kebodohan dari kura-kura Karena ia berpikir jika memiliki kaki saja baru bisa bergerak Siapapun tanpa kaki tidak dapat bergerak Ketika ia bertemu dengan ular Ia melihat bahwa ular tidak memiliki kaki Ia salah mengerti dan berpikir api akan membakar ular itu sampai mati Ia sangat takut ular itu akan mati Tapi malah dirinya sendiri yang mati Meskipun ia memiliki kaki Ia tidak mampu berlari Ular itu tetap tenang Ketika api mendekat Ia langsung kabur dan menghindari bahaya Sapi tahu padang rumput Keyakinan seseorang itu seperti sapi Sapi makan rumput Jika kita melepasnya di padang rumput Ia akan makan rumput Jika ia tidak makan rumput Ia adalah babi Sama halnya dengan keyakinan seseorang Anda tidak perlu mengajarinya terlalu banyak Cukup lepaskan mereka di ladang jasa Kehidupan sangga Dan mereka akan mengikuti diri Anda Berlatih sesuai dengan kemauan sendiri Dari yang dicontohkan Menggonggong ke daun Ketika Anda sedang berpindah patah ke desa Rapikan jubah Anda sebelum berangkat Berlatih pengendalian diri Sepanjang berpindah patah Saya melihat biku baru Dan pemula yang tidak tahu apa-apa Ketika mereka makan di rumah seseorang Mereka harus melihat kesekeliling Kemana-mana Kenapa mereka harus melihat ke sekitar Sebagian dari mereka bahkan melotot Itu hal yang lebih buruk Dibandingkan dengan umat awam Itu karena mereka sudah hidup di alam liar Dan belum melihat hal seperti ini Dalam waktu yang panjang Ketika mereka masuk ke dalam rumah seseorang Mereka melihat ini Melihat itu Dan hal tersebut menarik matanya Mereka melihat sekeliling Karena mereka lapar Itu seperti seekor anjing Ketika ia tinggal di pasar Ia tidak menggonggong terlalu banyak Tapi jika Anda membawanya ke alam liar Dan angin menghembus dedaunan di sekitar Ia akan menggonggong sepanjang malam Jadi ini sangatlah penting Anda harus berhati-hati ketika pergi berpindah patah Pewarna di dalam pikiran Ketika air hujan Yang merupakan air jernih dan bersih Kejernihannya biasa bersih Tapi jika kita memberikan pewarna hijau atau kuning ke dalamnya Air tersebut akan berubah menjadi hijau atau kuning Itu seperti pikiran kita Ketika melekat dengan hal yang ia suka Ia akan tenang Ketika melekat dengan hal yang ia tidak suka Ia susah tenang Itu seperti daun yang ditiup oleh angin Ia terbawa kemana-mana Anda tidak dapat bergantung padanya Bunga dan buah juga tertiup oleh angin Jika mereka tertiup angin dan jatuh dari pohon Mereka tidak akan pernah matang Itu seperti pikiran manusia Kemelekatan meniup mereka ke sekeliling Menyeret mereka Menarik mereka ke sekitaran Sehingga mereka jatuh seperti buah tadi Tidak separah itu Misalnya ada sebuah batu yang terletak tepat di depan kita Batu itu beratnya sekitar 12 kilogram Beratnya normal untuk sebuah batu Dan hanya terletak di sana Jika kita mengangkatnya Rasanya tidak normal lagi Kita merasa ada yang salah dengan batu itu Batu ini sangat parah beratnya Inilah bagaimana kita menemukan ada yang salah dengannya Sebetulnya tidak separah itu Ketika batu itu diam di sana Semuanya normal bagi dirinya sendiri Walaupun batu itu berat Itu tidak menyebabkan semua orang menderita Selama tidak ada yang mencoba mengangkat dan membawanya Itu seperti kemelekatan kita Ketika kemelekatan muncul Maka selama kita tidak mengangkat dan membawanya Selama kita melepasnya dan menaruhnya ke bawah Tidak ada rasa berat Jika Anda tidak memiliki kemelekatan terhadap sesuatu Itu seperti tidak mengangkat batu ini Dan membawanya ke sekeliling Meskipun batu ini berat Anda tidak merasa berat Karena Anda tidak mengangkatnya Kemelekatanmu Baik ataupun buruk Tidak banyak untuk mereka Jika Anda tahu untuk apa mereka Anda melepasnya Anda tidak mengangkatnya ke sekeliling Tidak melekat padanya Mereka lenyap dalam udara Hanya seperti itu saja Mereka tidak datang mencari Anda Mainan untuk pikiran Seperti anak di rumah Anda Misalnya anak Anda selalu nakal Apapun yang Anda lakukan Dia tidak akan berhenti Dia tidak akan tinggal diam Jadi apa yang Anda lakukan Anda memberinya balon untuk dimainkan olehnya Dia menjadi asik dengan balonnya Dia tidak menangis Dan tidak mengganggu Anda Kenapa? Karena Anda memberinya sesuatu Untuk dimainkan Dan dia merasa asik dengan balonnya Itu seperti pikiran Ketika dalam kondisi kacau Melompat ke sana kemari Beria objek meditasi Untuk dimainkan Objek apa? Renungan terhadap Sang Buddha Renungan terhadap Dhamma Renungan terhadap Dhamma Renungan terhadap Sangga Renungan terhadap Kebajikan Renungan terhadap Kedermawanan Renungan terhadap Kematian Biarkan pikiran ini merenung Tentang Kematian Balon Ketenangan Seperti anak Anda dengan balonnya Apapun yang dimainkannya Yang lain dikesampingkan Minatnya pada kesenangan tumbuh Dia bermain sesuka hati dengan balonnya Dia tetap di sana Pikirannya tenang Level ketenangan ini Hanya level ketenangan Seorang anak dengan sebuah balon Pikirannya terikat dengan balon Tapi di level ini Ketenangannya belum cukup Dia melihat balon ini Terbang di udara dan asik Cukup sampai itu semua Dia tidak berpikir Bahwa balon ini akan meletus Dia tidak berpikir sama sekali Dia hanya melihat balon ini Melayang di udara Dan itu mengasikan Ini yang disebut sebagai Samadha Ketenangan Wipasana atau pengetahuan Adalah masalah membuat Kebijaksanaan Anda Lebih besar dari itu Anda akan tahu Apa yang akan terjadi pada balon Apakah pada akhirnya akan meletus Hal semacam itu pada akhirnya Membuat Anda melihat Kedalam pikiran Bahwa balon ini tidaklah kekal Pasti balon itu akan meletus Kebijaksanaan Anda melesat pada titik itu Ketenangan tidak mempunyai kebijaksanaan Dia melihat balon ini melayang di udara Dan tetap bermain dengannya Ketika balon ini meletus Dia menangis Kenapa dia tidak berpikir demikian Dia tidak memiliki kebijaksanaan Untuk melihat balon tersebut akan pecah Dia tidak melihat ketidakkekalan Penderitaan Dan bukan aku Dia hanya melihat balon ini melayang di udara Dan dia merasa senang Ini adalah ketenangan Ini adalah ketenangan yang hening Dengan konsentrasi Pikiran ini tenang Tapi kotoran batin masih ada di sana Hanya pada saat itu Tidak ada kotoran batin yang muncul di dalam pikiran Itulah mengapa dia tidak terganggu Dia tenang seperti balon pada waktu itu Masih ada angin di dalam balon Dan masih melayang Balon itu masih di sana untuk membuat anak itu bahagia Dengan hal yang dibuat-buat Itu semua Ketenangan hanya seperti itu saja Balon telah meletus Seperti anak atau orang dewasa yang bermain dengan balon Anda melihat balon itu melayang dan bertanya Apa yang sebenarnya akan terjadi pada balon ini? Oh itu tidak pasti Itu tidak kekal Penuh penderitaan Dan bukan aku Tidak ada yang dapat diandalkan Pada akhirnya balon itu pasti meletus Ini merupakan pandangan dari orang dewasa Pandangan dari orang yang bijaksana Dia tidak percaya pada balon Dia selalu melihat balon ini pasti akan pecah Dia melihat dengan jelas Pada akhirnya balon ini pecah Bum Dan pikirannya masih tenang Mengapa pikirannya masih tenang? Karena pengetahuan telah didapatkan Karena dia melihat bahwa balon ini akan meletus Sebelum balon ini meletus Benar kan? Balon ini sudah meletus Balon meletus setelah meletus di hadapan kita Itu mengapa tidak ada masalah yang muncul? Itu seperti tubuh kita Atau objek lain yang kita dapat dan sangat kita cintai Kita harus mengerti bahwa pada akhirnya itu akan rusak Saya akan memberikan Anda contoh Cangkir dan piring kesayangan Ketika kita mendapatkannya Sebagian orang benar-benar bahagia dan senang Seperti anak-anak tadi Orang tanpa kebijaksanaan berpikir bahwa ini bagus Bahwa ini tidak akan pecah Tapi orang dengan kebijaksanaan melihat gelas atau piring ini Ketika mendapatkannya Dan kebahagiaan mulai muncul Kemudian berpikir Hmm Ini hanya Hanya itu saja Ini adalah peralatan yang suatu hari nanti akan meninggalkan kita Ini akan rusak Jika ini tidak akan pecah dan meninggalkan kita Kita harus merusak dan meninggalkannya Ketika Anda berpikir dengan cara ini Pikiran telah naik ke tingkatan yang lebih tinggi Pikiran ini mencoba untuk melepaskan diri dari penderitaan dan stres Setelah beberapa saat Karena kita menggunakan piring ini dan akhirnya pecah Tidak ada masalah yang muncul Kenapa? Karena kita tahu bahwa di awal piring ini sudah pecah Ini adalah pengetahuan Ketika gelas pecah Itu bukan masalah besar Itu sangat normal Ketika Anda tahu bagaimana Jangan terikat pada kitab Jangan fokus pada apa yang dikatakan oleh beragam guru Berbicaralah hal yang dhamma Itu seperti menjadi murid di sekolah Kita belajar buku di sekolah Selama kita tidak tahu Kita belajar dari buku di sekolah Kita membaca di sekolah Menulis di sekolah Dan diajari di sekolah sampai kita dapat lulus dari ujian Kita sekarang sudah bisa membaca dan menulis Ketika seorang teman mengirimkan surat ke rumah kita Kita bisa membacanya di rumah Kita tidak harus membawanya ke sekolah untuk membaca Setelah kita belajar mengenai alfabet Kita dapat membaca surat ini dimanapun Dan mengerti apa yang dikatakannya Jika kita ingin menulis surat Kita dapat menulisnya di rumah Atau di pinggir jalan Dan mengirimnya karena kita sudah tahu cara menulis Itu seperti praktek kita Ketika kita mempraktekkan sila Kita tidak harus mengambil sila dari biku Karena kita sudah tahu bagaimana cara mempraktekannya Jika seorang biku mengajarkan kita Kita mendengar Kita mengambilnya Mereka masih dianggap sebagai Pancasila bagaimanapun juga Sebuah mangga Jadi kita harus tetap mempraktekan dengan cara seperti ini Ketenangan tepat di sini Pengetahuan tepat di sini Anda tidak dapat memisahkan keduanya Kita dapat memisahkan mereka di perbincangan Tapi kita tidak dapat memisahkan keduanya di kehidupan nyata Itu seperti mangga Anda tidak dapat memisahkan bagian matang dari bagian yang tidak matang dari mangga Kita merasakan pada satu waktu rasanya asam Kemudian menjadi matang dan rasanya manis Kemanakah rasa asam itu pergi? Rasa itu telah berubah menjadi manis Ketika pertama dipetik, warnanya hijau Tapi ketika sudah matang, warnanya menjadi kuning Kemanakah warna hijau itu pergi? Warna itu telah berubah menjadi kuning Anda tidak dapat memisahkan hal ini Sebuah mangga dijelaskan Manga ini mulanya kecil Kemudian setengah matang Kemudian matang Ketika matang, apakah mangga ini sama dengan mangga yang kecil sebelumnya? Ketika itu muncul dalam bentuk bunga Itu adalah mangga Ketika itu kecil, itu adalah mangga Ketika itu besar, itu adalah mangga Ketika itu setengah matang, itu adalah mangga yang sama Ketika itu matang, itu pun adalah mangga yang sama Itu seperti kebajikan, kesadaran, dan kebijaksanaan Kebajikan secara sederhana adalah menghindari kejahatan Seseorang tanpa kebajikan layaknya panas Jika dia menghindari kejahatan, ia akan menjadi tenang Karena tidak ada penyesalan Kurangnya penyesalan adalah hadiah dari kebajikan Kebajikan membuat pikiran menjadi damai Pikiran akan menjadi sadar Ketika pikiran sadar, pikiran itu bersih dan jelas Anda dapat melihat banyak hal Itu seperti air tanpa riak Jika Anda melihatnya, Anda bukan hanya melihat diri Anda sendiri Tapi juga semuanya sampai ke atap di atas Anda Ketika burung terbang melewati, Anda juga dapat melihatnya Jadi, hal ini sama seperti halnya sebuah mangga Manga dalam harmoni Anda harus melihat kesadaran, kebajikan, dan kebijaksanaan secara bersamaan dalam satu waktu Ketika mereka berkembang, mereka berkembang bersama Ketika Anda sudah mencapai penerangan sempurna, mereka sempurna bersama Pandangan benar Ketika kebijaksanaan melihat dengan benar Semua faktor dalam jalan mulia berunsur delapan akan benar Jika hanya benar 10% Maka setiap dari 10 kesempurnaan hanya akan menjadi 10% saja Itu seperti mangga Ketika buahnya matang, seluruh buah akan matang Tidak ada bagian yang tidak matang, seluruhnya matang secara bersamaan Ketika buahnya setengah matang, seluruh buah akan setengah matang Ia tidak memisahkan ke beberapa bagian Jika kita memisahkan bagian menjadi yang berbeda Kita tidak mengerti apa-apa Dan kita menciptakan kesulitan bagi diri sendiri Jadi kita berlatih kebajikan, konsentrasi, dan kebijaksanaan secara bersamaan dalam satu waktu Dengan begitu Kebajikan, kesadaran, dan kebijaksanaan akan menjadi harmoni satu sama lain Itu seperti mangga ini Ketika buahnya masih belum matang, ia akan belum matang dalam harmoni Ketika buahnya setengah matang, ia akan setengah matang dalam harmoni Ketika buahnya matang, ia akan matang dalam harmoni, dalam hal yang sama Karena itu merupakan satu kesatuan buah